Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Haribo Channel. Kia Motor Indonesia baru saja menghadirkan SUV kedua terbarunya di Indonesia setelah Kia Seltos, yang bernama Kia Sonet kemarin. Hadir sebagai sebuah subcompact SUV, di mana di Indonesia menjadi negara kedua setelah India. Kia Sonet dipasarkan dengan fitur yang berlimpah, namun dengan banderol harga tidak mencapai 300 juta rupiah. Masuk ke dalam segmen sebagai sebuah subcompact SUV, di mana ukurannya hanya memiliki panjang sekitar 4,2 meter, yang sedikit lebih panjang dari dimensi Kia Sonet yang hadir di India lebih dulu, yakni hanya sekitar 3,9 meter, di mana perbedaan terjadi di bagian bumper depan maupun pada bumper belakangnya. Sebagai sebuah SUV compact terbaru yang ditawarkan di Indonesia, cukup menarik bila kita melihat dari tampilan Kia Sonet sendiri, khususnya bagian depan dari tampilannya, di mana gaya bahasa dari grillnya ala Kia, yakni berbahasa Tiger Nose, membuat tampilan dari SUV ini cukup sangar bila dilihat dari depan. Sedikit berbeda bila dilihat dari belakangnya, di mana terlihat tampilan yang lebih simpel namun modern. Tak hanya menjual dari segi tampilan eksteriornya, Kia Sonet juga dibekali dengan berbagai fitur-fitur terbaru, yang dibilang termasuk fitur yang cukup lengkap untuk sebuah SUV compact, yang dibanderol dengan harga di bawah 300 juta rupiah. Di antara fitur-fitur yang mungkin masih jarang dimiliki oleh mobil-mobil yang dipasarkan di Indonesia, di rentang harga dan segmen tersebut, yakni sudah adanya remote engine startup, di mana pengguna atau konsumen bisa menyalakan mesin mobil dari jarak jauh hanya menggunakan remote. Selain itu juga sudah dibekalinya Kia Sonet dengan dukungan konektivitas Apple CarPlay maupun Android Auto pada sistem hiburannya, yang sedikit membedakan dibanding mobil-mobil yang dipasarkan di Indonesia saat ini, yakni menghubungkannya seperti Apple CarPlay tidak lagi harus menggunakan kabel, di mana sudah didukung fitur wireless konektivitas tersebut. Berikut ini beberapa fitur-fitur yang dibawa oleh Kia Sonet di Indonesia. Dari segi mesin, Kia Sonet yang di Indonesia memiliki mesin yang berbeda dibanding Kia Sonet yang dipasarkan di India, di mana Kia Sonet yang di Indonesia menggendong mesin berkapasitas 1.500 cc, yang merupakan mesin baru dan satu-satunya juga yang digunakan oleh mobil Kia di Indonesia saat ini, di mana mesin tersebut merupakan mesin yang dikembangkan dari mesin Kia Rio sebelumnya yang berkapasitas 1.400 cc. Mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 113 HP dan torsi sebesar 144 Nm. Tersedia dalam 6 pilihan warna, Kia Sonet di Indonesia dipasarkan atau ditawarkan dalam 6 varian, yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp190 jutaan hingga Rp280 jutaan untuk harga on the road Jakarta. Kira-kira bagaimanakah nantinya persaingan mobil compact SUV di Indonesia setelah hadirnya Kia Sonet ini? Dan kemungkinan akan hadirnya penantang dari Kia Sonet juga? Dari dua bersaudara yakni Toyota Race maupun Dehatsurofi, yang dikabarkan akan segera dipasarkan juga di Indonesia nantinya? Silahkan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Harimbo Channel. Terima kasih sudah menonton,